Masih dari Subang, Jawa Barat, dalam kegiatan Jumat Curhat, warga mengadukan maraknya aktivitas geng motor kepada Kapol Sekci Pendai Subang, Jawa Barat. Setiap malam hari, terlebih saat Sabtu malam, aktivitas geng motor dan balap liar sangat terserahkan warga. Warga berharap agar aktivitas geng motor segera ditertibkan. Maraknya aktivitas geng motor dan balap liar membuat warga resah dan melaporkannya kepada pihak Pol Sekci Pendai Subang, Jawa Barat. Selain soal maraknya geng motor, mereka juga menanyakan soal tata cara pembuatan surat izin mengemudi. Kapol Sekci Pendai Kompol Kustiawan mengatakan, kegiatan Jumat Curhat diharapkan dapat menampung aspirasi dan geluhan masyarakat. Sejarah keseluruhan mereka menguluhkan soal keamanan dan ketertiban di lingkungan, sebab selama ini kerap terjadi aksi geng motor dan balap liar di jalanan. Kami menyampaikan hal-hal penting untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Cepuda. Di antaranya adalah bagaimana cara menjaga lingkungan melalui meningkatkan ronda malam. Kemudian yang kedua, pendidikan terhadap anak, bahwa sangat penting peran daripada orang tua. Kampung Cepuda, bukan hanya serta-merta ketika anak berangkat sekolah tanggung jawab buruk, itu terbatas waktu. Namun ketika pulang sekolah, apabila waktunya pulang ke rumah belum pulang, maka orang tua harus peduli. Kapol Sekci mengatakan, aksi balap liar dilakukan pada malam hari di saat kondisi jalanan sepi. Bahkan aksi tersebut dilakukan berpindah-pindah tempat dan membuat masyarakat kurang nyaman. Dengan adanya Jumat Curhat, diharapkan masyarakat dapat mengadukan persiwa yang terjadi di lingkungan agar tercipta keamanan dan ketertiban. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainurin, National TV melaporkan. Terima kasih.